Halo Sobat Millennial dan Genzi, saat ini Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times pada hari ini, Selasa 3 Oktober 2023, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bersama saya, Sania Marwan. Mahkamah Konstitusi menolak lima gugatan sekaligus terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penatapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keputusan ini pun mendapat respon dari buruh yang beraksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Senin 2 Oktober kemarin, Mahkamah Konstitusi menolak lima gugatan sekaligus terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penatapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketua MK Anwar Usman memastikan mendolak secara keseluruhan semua gugatan. Satu dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 54 PUU 2023 yang telah diucapkan sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan di lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diurahkan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Satu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Dua, permohonan-pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil. Tiga, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Empat, pokok permohonan-pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, Amar putusan mengadili, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu... Sementara itu, masa buruh yang berada di luar gedung mahkamah konstitusi kecewa atas putusan hakim MK yang menolak gugatan judika review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja. Sempat terjadi aksi saling dorong antara sesama buruh, bahkan mereka juga ada yang melempari bambu hingga botol. Terima kasih Anda telah menyaksikan Top News of the Day pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Sanya Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.